Kenalkan saya, Amr Az-Zikrah, sangat tahu. Cek dulu masalah lalu. Seolah-olah cuma mereka doang yang punya masalah. Saya berbangga sama adik. Tidak kesini, tapi kita bisa saling kenal lebih dalam. Kenalkan antar zaman sekarang, dikit-dikit, butuhnya healing. Hai hai bos, pada konten kali ini, Mimin akan mereview sebuah sinopsis film terbaru Indonesia yang berjudul 172 Days. Yap, film ini diangkat dari kisah cinta putra Ustadz Arifin Ilham yang bernama Amr Az-Zikrah dan juga Nadi Rasafa yang mengisahkan tentang perjalanan kisah mereka selama 172 hari atau selama 6 bulan pernikahan mereka. Menariknya guys, film ini tidak hanya berpusat pada kisah cinta mereka guys, melainkan juga mengangkat tentang isu mental health, perjalanan ta'aruf, hingga hijrah. Menariknya guys, film yang diproduksikan oleh Star Vision ini kabarnya akan tayang pada November tahun 2023 ini guys. Selain dari itu, penulis daripada novel film ini juga ditulis oleh istri daripada Amr Az-Zikrah sendiri guys. Wow! Oke, buat kalian yang penasaran seperti apa sinopsisnya, langsung saja check it out! Film 172 Days Menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Nazira Safa yang memutuskan untuk berhijrah sebelum bertemu dengan suaminya guys. Pada proses itulah guys, gadis yang akrab di Safa Zira ini bertemu dengan pendamping hidupnya yang bernama Amr Az-Zikrah. Singkat ceritanya guys, akhirnya mereka berdua dipertemukan dalam sebuah ta'aruf yang diajukan lebih dulu oleh Amr kepada Zira. Meskipun pada awalnya Zira merasa ragu, namun kemudian ia menerima tawaran tersebut dan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Keduanya pun sepakat akan melangsungkan pernikahan dengan sukacita dan mendapat banyak dukungan dari keluarga dan juga teman-temannya guys. Namun sayangnya Allah berkata lain, di mana pernikahan bahagia yang baru saja mereka bina selama 6 bulan harus dihantam kenyataan pahit. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke ulasan yang lebih detail, yuk kita simak siapa saja dari tanpa para pemain dari film ini. Yap, di urutan pertama ada Yasmin Epper yang berperan sebagai Nadira Safa, Brian Domani sebagai Amir Azikrah, Yuriko Angelin sebagai Intan, Abun Sungkar sebagai Abun, Aditya Putri sebagai Kak Bela, Ridwan Gani sebagai A.A. Herman, Sindhi Fatih Qasari sebagai Umi Zira, Tengku Firman Shah sebagai Abizira, Mensha Siregar sebagai Umi Yuni, Hamas Syahid sebagai Alvin Faiz, Oki Setiana Dewi sebagai Oki, dan juga Messi Gusti sebagai Zira kecil. Setelah 6 bulan pernikahan mereka guys, Amir didiagnosis menderita infeksi paru-paru, dan juga gangguan liver yang membuatnya drop dan harus dirawat di rumah sakit. Dan yang lebih parahnya lagi guys, Zira harus menerima kenyataan yang tidak dapat ia bantahkan, kecuali harus mengikhlaskan kepergian suami tercintanya untuk selamanya. Ya, dengan berat hati, dokter harus mengatakan bahwa Amir Zikrah telah meninggal dunia. Waduh, ajal maut di tangan Tuhan. Lalu, seperti apa perjuangan Zira untuk bertahan hidup setelah suaminya meninggal dunia? Jadi, buat kalian yang penasaran mau tahu kelanjutan kisahnya, temukan jawabannya dalam film 172 Days. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review film berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.